Intro Berikutnya anggota DPDRI Al-Habib Zakaria Bahashim dibantu para relawan Majelis Ta'lim Anwarul Mustafa dan Ikatan Driver Urang Banua Idu meninjau dan memberikan bantuan langsung kepada para korban banjir di Desa Lokbuntar dan Desa Gudang Tengah di Kebupaten Banjar Anggota DPDRI Al-Habib Zakaria Bahashim dibantu para relawan Majelis Ta'lim Anwarul Mustafa dan Ikatan Driver Urang Banua Idu harus rela berjibaku menerjang banjir untuk meninjau dan memberikan bantuan langsung kepada para korban di Desa Lokbuntar dan Desa Gudang Tengah Kabupaten Banjar Dipilihnya dua desa tersebut karena minimnya bantuan yang masuk lantaran akses jalan yang sulit untuk menuju lokasi permukiman warga korban banjir Terlebih Desa Lokbuntar berada di bantaran Sungai Martapura yang kini kondisinya sangat memprihatinkan Hingga saat ini rumah warga masih digenangi air dengan ketinggian bervariasi dan banjir kali ini dinilai banjir terparah yang terjadi selama ini di Kalimantan Selatan Pasalnya dari data BPPD Kalsel tercatat banjir kali ini bertampak pada 70 ribu warga Anggota DPDRI Al-Habib Zakaria Bahasi menyatakan ratusan paket sembahku tersebut didapat dari donasi para pimpinan dan anggota DPDRI yang disalurkan melalui dirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kami daripada DPDRI berkunjung ke Kabupaten Banjar tepatnya di Desa Lokbuntar RT7 yang sampai sekarang tergenang rumah-rumah masyarakat dan kita Alhamdulillah menyalurkan sebagian bantuan dari DPDRI dari kawan-kawan kita mudah-mudahan bisa membantu meringankan daripada masyarakat yang tinggal di sekitar Desa Lokbuntar ini untuk pemerintah daerah mudah-mudahan bisa cepat turun ke lapangan untuk menanggulangi hal ini dan kita lihat ini dari banjir kemudian pasca banjir juga memerlukan daripada bantuan ini kemungkinan dua minggu ke depan masih memerlukan bantuan dan juga jalan-jalan dan struktur kita lihat tadi di jalan banyak yang rusak mudah-mudahan pemerintah kita cepat menanggulangi tanggap dalam hal ini Selain kedua desa tersebut Habib Jakaria Bahasim juga mendistribusikan bantuannya ke korban banjir di Desa Banwa Anyar Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Rijali Afandi Bancar TV Terima kasih